Terima kasih untuk kesediaannya telah datang. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan membahas satu platform yang bisa digunakan secara free. Jadi tidak perlu mendaftar. Jadi ini memang platform open source yang bisa dipergunakan oleh semua orang ketika mereka ingin mendapatkan referensi atau melihat kira-kira topik riset apa yang baru. Jadi memang kebanyakan kalau teman-teman mahasiswa itu melihatnya dari Google Scholar. Di sini kita menggunakan Open Knowledge Maps ini untuk membuat sebuah peta. Istilahnya Knowledge Maps. Kita melihat nanti referensi itu akan dikelompokkan dalam beberapa topik. Nanti kita akan melihat topik-topik mana yang sudah banyak diteliti. Kemudian topik-topik mana yang masih bisa kita masuk ke area sana. Jadi mungkin untuk teman-teman mahasiswa ini bisa dipergunakan dalam konteks misalkan penyusunan topik skripsi. Kira-kira topik apa yang bisa saya teliti dalam penyusunan skripsi saya misalkan seperti itu. Jadi platform ini bisa diakses di openknowledgemaps.org. Jadi silakan nanti bisa dicoba langsung saja masuk tanpa perlu sign in atau mendaftar. Kemudian keterangannya ini sudah lengkap ya di websitenya. Cuma kita tidak akan membahas terkait platform ini seperti apa. Jadi ini platform database juga. Tapi mereka membuatkan peta untuk kita. Sehingga kita tahu topik-topik riset mana yang bisa kita teliti. Jadi ini bisa menjawab misalkan terkait riset gap atau kesenjangan penelitian dan seterusnya. Jadi cara menggunakannya sangat gampang. Platform ini begitu kita masuk di halaman utamanya itu sudah langsung muncul toolsnya ya. Yang kita bisa pergunakan untuk mencari referensi begitu. Atau membuat peta dari topik yang ingin kita teliti. Nah disini ada dua pilihan. Ada PubMed dan Base begitu ya. Kalau sepengetahuan saya PubMed ini untuk area-area riset terkait kedokteran, kesehatan, kemudian ilmu alam, dan seterusnya. Nah karena kita di akutansi ini kan kita harus masuknya di base ya. All discipline begitu. Jadi dengan cara ini kita bisa mendapatkan paper-paper atau literatur yang sesuai atau relevan dengan konteks dari akutansi. Karena dia kan masuk ke dalam ilmu sosial humaniora ya. Jadi kita pilih yang base. Nah kemudian disini ada tulisan refine your search. Nah kita klik saja disini. Nah disini ada beberapa filter ya untuk membantu kita kira-kira kita ingin literatur yang seperti apa. Jadi ini tergantung kebutuhan kita ingin mencari literatur seperti apa. Pertama itu ada all time, kemudian last month, last year, dan custom gitu. Biasanya kalau kita pakai all time itu kita akan mendapatkan referensi literatur yang cukup banyak karena Open Knowledge Maps ini mencari literaturnya dari rentang waktu yang tidak terbatas gitu. Dari tahun berapapun itu bisa kita dapatkan. Kalau last month ini berarti literatur yang terbaru, yang bisa diakses oleh database ini yang kira-kira terbitnya paling tidak sebulan terakhir gitu ya. Kemudian kalau last year itu adalah literatur yang terbit satu tahun kebelakang. Nah kalau dari pengalaman saya, saya cenderung menggunakan yang all time ya. Karena saya ingin melihat atau mendapatkan peta yang cukup luas gitu. Bagaimana kekondisi riset di topik tersebut gitu ya. Kita pilih yang all time saja. Nanti silakan teman-teman nanti bisa mencoba mau yang last month, last year, dan seterusnya. Cuma kelemahannya kalau topik risetnya itu belum banyak yang baru. Misalkan kalau kita pakai last month ini nanti petanya itu cukup sedikit ya riset-risetnya gitu. Jadi kita coba dulu yang all time gitu ya. Nah kemudian di sini ada pilihan most relevant atau most recent gitu ya. Kalau most relevant tentu literaturnya akan dicarikan yang relevan dengan kata kunci yang kita masukkan. Biasanya kita pakai yang most relevant. Karena kita inginkan kata kunci itu akan membantu kita mencari literatur nanti. Kita pakai yang most relevant saja. Nah kemudian di tipe dokumen yang ingin kita cari, itu platform ini menyediakan banyak ya. Ada versi audio, ada book, ada conference object, ada course material, dan seterusnya. Nah biasanya kalau kita melakukan penyusunan skripsi atau riset itu kan kita menggunakan artikel ya. Jadi sebenarnya bisa juga pakai 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 tipe dokumen yang lain. Nah tergantung kebutuhan dari penelitian kita begitu. Ada juga tesis ya. Bisa skripsi, bisa tesis atau disertasi begitu. Tapi umumnya kan kita menggunakan yang jurnal atau newspaper artikel. Nah dari pengalaman saya, kalau kita pakai lebih dari satu dokumen itu nanti mapnya terlalu luas ya. Sehingga kita sangat susah menemukan topik mana yang mau kita masuki begitu. Jadi dalam konteks ini, kita pilih yang jurnal atau newspaper artikel saja. Karena ini akan referensinya lebih banyak artikel-artikel atau hasil-hasil pelitian terdahulu dalam bentuk jurnal ilmiah. Jadi kita pilih yang jurnal atau newspaper artikel saja. Nah kemudian di sini ada pilihan high metadata quality atau low metadata quality. Kita pilih yang high metadata ya. Karena nanti ketika kita buat mapnya itu nanti akan ada abstrak yang muncul begitu. Sehingga kita tahu riset ini itu terkait apa. Nah jadi nanti kita pilih yang high metadata quality. Nah ini biasanya adalah susunan yang saya pakai, filter yang saya pakai ketika menggunakan platform ini ya. Jadi saya pilih yang artikelnya all time gitu. Kemudian most relevant. Relevant dengan kata kunci yang saya pergunakan gitu ya. Kemudian tipe artikel, tipenya adalah artikel atau jurnal ilmiah. Dan kita pilih yang high metadata quality ya. Nah tahap berikutnya adalah kita memasukkan yang namanya kata kunci yang mau kita pakai ya. Nah ini saya sudah mencari beberapa kata kunci. Nah ini tergantung dengan kebutuhan dari riset teman-teman sekalian ya. Kira-kira mau meneliti apa. Nah ini contohnya ada di platform ini contohnya digital education. Kemudian kita pakai format pencarian seperti yang di Google Scholar juga bisa ya. Dua kata kunci misalkan climate change, kemudian ITC, N, kemudian kata kunci berikutnya apa. Impact begitu. Nah ini bisa disesuaikan dengan topik riset yang teman-teman ingin cari. Nah mungkin saya berikan satu contoh saja. Bisa kata kuncinya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu bebas ya. Tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Kalau perlu referensi dari artikel bahasa Inggris silahkan masukkan kata kunci bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Indonesia silahkan masukkan kata kunci bahasa Indonesia. Mungkin saya coba dahulu satu kata kunci ya. Nanti mungkin jika ada duit bapak gitu ya. Atau teman-teman yang ingin mencoba mengasukkan kata kunci juga boleh ya. Coba misalkan saya ingin di sektor publik gitu ya. Misalkan audit sektor publik ini sudah banyak lah mungkin di riset ini. Semakin spesifik kata kunci yang kita pakai maka map yang dibuat itu akan lebih bagus juga gitu ya. Jadi jangan misalkan masukkan kata kunci audit gitu ya. Atau sektor publik saja. Jadi sangat luas nanti mapnya. Kita ingin map yang komprehensif gitu ya. Dia banyak tapi merujuk pada topik riset yang spesifik gitu. Jadi misalkan disini kan audit sektor publik gitu ya. Jadi kata kuncinya ada dua ya audit sektor publik gitu ya. Ini bisa juga ditambahkan N gitu ya. Seperti ini. Jadi dia akan mencari riset-riset yang abstraknya ada audit dan sektor publik gitu ya. Mungkin ini kita coba gabung saja dulu. Jadi ada satu kata kunci sebenarnya. Kemudian setelah ini kita klik go saja. Nah bapak dan teman-teman bisa klik go. Nah kemudian dia akan munculkan. Ininya ya. Kata pengetahuan dari topik riset ini. Sebenarnya kalau dari pengalaman saya ini tidak bisa dicari cuma sekali ya. Kita harus pakai kata kunci berulang kali gitu ya. Kemudian melihat hasilnya seperti apa. Sudah memuaskan atau belum gitu ya. Nah disini kita bisa lihat. Dia buat knowledge map of audit sektor publik ya. Karena kita menggunakan kata kuncinya adalah audit sektor publik. Jadi kalau nanti ditambahkan audit berbasis teknologi pada sektor publik boleh. Jadi silakan teman-teman bisa coba berkreasi kira-kira kata kunci apa yang cocok dalam topik riset ini. Nah kemudian disini ada kurang lebih 100 ya. 100 most relevant document. Data source-nya dari base. Base ini memang database yang juga menyediakan apa namanya menyediakan literatur terdahulu ya. Jadi open knowledge maps itu meng-extract data dari base. Kemudian dia dengan algoritma tertentu dia buatkan peta ini ke kita. Nah jadi disini penggunaan peta ini sangat gampang ya. Ini kan bentuknya bola-bola seperti ini. Itu menunjukkan area riset pada topik ini. Jadi dia kita disuguhkan informasi terkait ini loh beberapa area riset yang bisa atau yang sudah ya. Yang sudah diteliti pada topik mengenai audit sektor publik. Semakin spesifik kata kunci yang kita masukkan maka petanya juga akan berubah. Semakin luas kata kunci yang kita masukkan juga petanya akan semakin berubah. Nah jadi disini memang kita perlu mencoba menggunakan apa namanya open knowledge maps ini kata kuncinya itu berkali-kali ya. Jadi kalau kita sudah puas untuk mendapatkan itu maka ya cukup berarti peta inilah yang kita inginkan. Nah dalam konteks ini kita bisa melihat bola yang besar ini berarti menurut platform ini ya. Ini adalah topik yang cukup banyak untuk diteliti. Nah begitu ya. Jadi menurut peta ini tapi kan kita harus cek kembali ya benar atau tidak. Kemudian bola-bola yang kecil ini berarti topik risetnya menurut platform ini itu masih kurang gitu ya literatur terdahulu. Artinya memang dengan peta ini kita bisa mendapatkan informasi yang pertama oh kalau bolanya besar berarti topik riset di area tersebut itu sudah cukup banyak. Nah jadi kita bisa mengetahui kira-kira topik mana yang mau kita teliti gitu ya. Nah disini di bola yang paling besar ini ya jadi disini kan bolanya yang ini cukup besar ya. Itu kata kunci yang ada itu adalah kualitas audit gitu ya. Kemudian pengaruh audit tenur dan audit fee. Nah untuk melihat artikel apa saja yang ada di kelompok bola-bola ini. Jadi sekali lagi artikel-artikel yang ada disini ini sangat bervariasi tergantung dengan kata kunci yang kita masukkan dan pencarian database-nya. Nah jika kita masukkan mungkin dua minggu lagi gitu ya kata kunci yang sama di platform ini mungkin artikel-artikel yang ada disini bisa berbeda. Karena kan mungkin ada artikel yang sudah terbit dan seterusnya. Jadi memang kita perlu nanti menjelaskan kalau teman-teman menggunakan platform ini untuk menyusur riset gap itu perlu dijelaskan kapan mengakses dari atau menggunakan platform ini itu tanggal berapa. Jadi perlu diisi di laporan kita gitu. Nah jadi kita klik saja yang bola ini. Nah jadi kita disini bisa mengetahui ini adalah kira-kira riset terdahulu terkait dengan audit tenur, fee audit, dan seterusnya gitu ya. Karena kata kunci tadi kan audit fee dan seterusnya. Nah ini kan masih bahasa Indonesia nanti kalau bahasa Inggris dia berbeda lagi gitu. Nah misalnya kalau kita tertarik di artikel ini gitu ya. Misalkan, nah saya tertarik artikel ini deh. Oh yang ini, nah boleh juga. Jadi sudah diisi judul artikelnya lengkap, kemudian penulisnya siapa, dan terbit di mana pada tahun berapa gitu ya. Nah misalkan kita mau yang ini deh. Nah kita klik saja ini. Nah jadi nanti dia akan muncul di samping ini ya. Artikel, maksudnya data dari artikel tersebut lah ya. Jadi judulnya, kemudian dia terbit di mana, bahkan link untuk melihat website dari jurnal resminya begitu. Nah enaknya menggunakan Open Knowledge Maps ini teman-teman, dia akan memberikan kita artikel-artikel yang open access ya. Yang memang kebanyakan open access, kalau kita pakai bahasa Indonesia kan juga jurnal di Indonesia kebanyakan juga open access. Dan bahkan kalau kita masukkan yang berbahasa Inggris pun, dia juga cenderung untuk memberikan kita artikel-artikel yang open access gitu. Jadi yang PDF-nya itu bisa di-download. Kan ada beberapa jurnal yang non-open access ya, yang PDF-nya itu tidak bisa di-download. Tapi kalau yang open knowledge maps ini pengalaman saya, baik kita mencari literatur dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dia akan cenderung untuk memberikan referensi ke kita yaitu artikel-artikel yang open access. Yang artinya PDF-nya itu bisa diambil gitu ya. Nah untuk melihat artikel lengkapnya ini, nah teman-teman bisa klik yang PDF ini saja. Nah dia langsung mengambilnya dari website resmi artikelnya ya. Walaupun kita masuk ke website-nya juga bisa ya lewat link yang di sini. Kalau kita mau memberikan kunjungan begitu ya, jumlah kunjungan ke alamat jurnalnya juga bisa kita klik ini. Tapi kalau kita mau tetap di platform ini, kita bisa klik yang bagian PDF ini. Nah jadi dia memberikan juga akses ke PDF selama di open access ya. Jadi kita bisa membaca full dari artikelnya. Nah apakah ini bisa kita pergunakan dalam penelitian kita? Kan kita bisa langsung mau tahu ya, oh saya perlu data penelitiannya, atau saya perlu hasil dari tinjauan literaturnya, atau saya perlu untuk dukungan metodologinya, atau dukungan terkait, oh sama nih hipotesi saya seperti ini gitu ya. Jadi saya perlu dukungan nih dari paper ini begitu. Nah karena dia old time, maka ini tahunnya bisa bebas ya sampai kapanpun juga bisa. Jadi ya ini memang harus dicek lagi oleh teman-teman semua kira-kira apakah masih relevan riset ini. Karena ini tahun 2021 kan masih cukup baru lah ya gitu. Nah jadi open knowledge maps juga memberikan akses terkait dengan PDF selama jurnal itu terbit, artikel tersebut terbit di jurnal yang bersifat open access. Nah dari sini juga kita bisa unduh ya, atau kita bisa langsung cetak dan seterusnya. Jadi dimungkinkan untuk itu begitu. Oke, nah kalau kita mau cari yang lain juga bisa. Nanti kita bisa set as ya, untuk export. Nanti ini ada di partemen berikutnya terkait bagaimana mengelola referensi. Jadi kita bisa export nanti dokumen ini atau ada set as. Mungkin teman-teman yang sudah biasa membuat kutipan ya di Microsoft Word nanti akan familiar dengan fitur ini. Nanti ini akan kita bahas ketika pengelolaan referensi ya. Nah nanti ketika kita menggunakan platform ini tentu kita akan mendapatkan banyak peta ya. Nah teman-teman silakan menentukan peta mana yang mau dipakai. Misalkan kita pakai peta ini, maka ketika kita mau masuk sebuah topik riset terkait di sektor publik gitu ya. Misalkan ya, saya mau neliti yang mana nih gitu ya. Nah disini ada moderasi gender gitu ya. Kemudian dan seterusnya. Nah ini masih sedikit nih hasil penelitiannya gitu ya. Karena bolanya itu kecil gitu ya. Kalau kita klik gitu ya. Nah ini masih ada dua referensi ya. Nah disini ada peran moderasi gender gitu ya. Bagaimana gender itu mungkin berperan ya dalam konteks audit di sektor publik gitu ya. Dan ini ada di audit forensik, akutansi forensik dan audit fraud gitu ya di sektor publik gitu. Nah ini bisa dikombinasikan misalkan kita meneliti atau membahas gender dan audit fraud gitu misalkan. Atau akutansi forensik. Artinya topik riset ini yang masih menurut platform ini cukup sedikit untuk diteliti begitu ya. Nah biasanya teman-teman itu kalau membuat skripsi kan pasti ditanya riset gapnya apa, kesenjangan penelitiannya apa, kenapa memilih topik ini begitu. Nah ini platform yang bisa teman-teman pergunakan untuk membantu kira-kira saya mau meneliti apa dan apakah literatur di topik ini itu sudah banyak gitu ya atau masih sedikit gitu. Kalau kita lihat bola yang besar ini kan ini sudah cukup banyak ya. Audit tenure, fee audit itu kan ya area risetnya sudah cukup jenuh lah gitu. Artinya sudah banyak yang meneliti bidang itu. Nah kalau teman-teman nanti buat skripsi terkait audit tenure atau audit fee, nah itu nanti akan ditanya kenapa meneliti ini begitu. Apa yang membedakan riset kita terhadap dengan riset-riset dari peneliti lain gitu misalkan. Nah ini platform yang dari pengalaman saya bisa cukup membantu untuk menemukan ide-ide penelitian dan riset gap-nya ya kira-kira kita mau meneliti topik yang mana gitu. Kemudian di sini yang kecil juga nah ini kualitas laporan keuangan sistem pengendalian internal ya. Nah ini kan menurut platformnya ya kalau menurut kita ini sudah banyak ya sudah tidak usah dipakai gitu. Nah coba kita cek saja deh kira-kira paper di sini itu membahas apa ya. Urgensi, financial reporting quality, dan private. Nah ini kalau tidak sesuai ya sudah tidak perlu dipergunakan begitu ya. Nah ini kan pengaruh pendalian internal, audit internal, dan sebenarnya kan ini juga cukup banyak ya riset terkait ini. Dari pengalaman saya memang kalau kita masukkan yang bahasa Indonesia memang terkadang belum beberapa literatur itu pas dalam topik itu ya. Tapi kalau yang kata kunci yang kita masukkan itu dalam bahasa Inggris itu cukup-cukup bagus menurut saya. Cukup relevan ya ketika menggunakan atau memasukkan literaturnya ke peta ini gitu ya. Kalau ini kan tidak ada auditnya ya, hanya sektor publik saja yang dipakai gitu ya. Memang kalau dia masih bahasa Indonesia, saran saya sangat spesifik kata kunci yang kita masukkan untuk membantu platform ini membuat peta yang jelas. Nah jadi itu cara menggunakan platform ini cukup mudah sekali ketika menggunakan platform ini. Nanti kita akan diberikan peta-peta ini, kemudian artikelnya ini juga open access. Kita bisa klik artikelnya, misalkan saya mau baca artikel ini silahkan di klik saja. Ini ya pdf-nya, kemudian kalau kita mau langsung ke website jurnalnya tinggal klik link yang di sini. Tinggal klik saja ini, nanti kita akan masuk langsung ke halaman jurnalnya gitu. Jadi enaknya juga platform ini dia memberikan akses ke artikel-artikel yang bisa kita unduh pdf-nya. Jadi sudah open access gitu. Jadi sederhananya seperti itu cara menggunakan platform dari Open Knowledge Maps ini. Jadi memang kita harus sering-sering memasukkan kata kunci, kemudian mengecek apakah kata kunci yang kita masukkan itu sudah sesuai dengan keinginan kita ya. Artinya apakah referensi yang diberikan ke kita, kemudian bola-bola ini itu topiknya sudah sesuai dengan keinginan kita. Kalau belum ya kita pulang lagi dengan buat create knowledge map ini lagi gitu. Jadi sesederhana itu menggunakan platform ini, jadi pengalaman saya dari sini saya bisa tahu kira-kira topik risetnya dalam konteks ini itu apa, kemudian yang mana masih kurang diteliti, kemudian saya cek lagi kira-kira artikelnya relevan atau tidak. Kalau tidak berarti kita harus pakai lagi kata kunci yang sesuai gitu ya. Misalkan kalau tadi kan kita sudah dapat dari sini bola kecil ini terkait gender ya, gender dan proses audit gitu ya. Nah ini bisa jadi topik riset yang baru gitu, karena dari riset dari peta ini, riset di topik ini itu masih bolanya kecil gitu misalkan. Nah itu kita harus cari lagi, kita buat map lagi, create knowledge map, nanti kata kuncinya adalah gender and audit pada sektor publik gitu misalkan. Nah jadi pembuatan mapnya harus terus kita lakukan sehingga kita bisa dapat map yang sesuai dengan keinginan kita ya. Oke kita coba membuat map yang lain ya, mungkin di sini ada teman-teman yang mau memasukkan kata kunci misalkan. Ada ide misalkan kira-kira kata kunci apa yang kita masukkan di sini. Ada yang mau mencoba? Silahkan. Misalkan topik apa gitu diteliti, mau mencari referensi apa gitu, silahkan dimasukkan saja kata kunci. Jadi silahkan Bu rencana kata kuncinya Bu. Iya Pak Sukma. Saya biasanya pakai visit Revit terus atau langsung tanya CGBT ya. Kalau open knowledge, kalau pakai dua kata kunci boleh ya Pak Sukma ya. Boleh, kalau ini kan ada climate change and impact gitu ya. Pengalaman saya pakai tiga kata kunci and N itu juga bisa Bu. Iya tadi saya coba ada yang gak ini ya, gak bisa. Kira-kira apa Bu kata kuncinya mungkin nanti tiang bantu di sini. Educational counting. Educational counting gitu ya Bu ya, ini ya. Kemudian ada lagi? Sama performance. Berarti ya. Kata kunci lagi satu Bu. Performance. Oh, performance. Ini ya Bu rencana ya? Iya ya. Oke, kita coba ya. Educational counting and performance gitu ya. Coba kita cek. Oke, ini ada Bu. Yang ini sih ada. Tadi saya tambah kata kunci budgeting sama internal control. Oh, ada empat kata kunci ya Bu ya? Berarti totalnya. Oh, ada empat kata kunci enggak. Ya memang Open Knowledge Maps ini kan membuat ininya Bu, apa, ngambilnya dari satu database aja Bu ya. Dari base ini aja. Jadi platform Open Knowledge Maps ini ngambil dari satu database ini saja yaitu namanya base. Jadi dia ngambil datanya itu dari base ini aja. Memang terkadang platform ini membuat data yang belum sesuai ya dengan keinginan kita gitu ya. Jadi tergantung memang dari kata kunci dan ketersediaan artikel yang bisa diakses oleh base ini. Nah, memang kalau nanti di... Gimana Bu? Kalau dari Skopus itu enggak masuk database sana ya? Enggak. Masuk beberapa Bu, tapi memang yang platform ini itu dia ambil adalah yang open access ya Bu ya. Beberapa artikel itu... Panyakan bahasa Indonesia ya, tak lihat ya. Iya, enggak ya Bu. Dan dia ambil yang open access juga gitu. Karena memang bahasa Indonesia masuk karena kan abstraknya itu dia pakai bahasa Inggris ya Bu ya. Seperti ini contohnya kan ini juga dimasukkan yang ini kan. Padahal ini kan artikel bahasa Inggris. Eh, sorry, bahasa Indonesia. Tapi karena abstraknya itu dia masih pakai ada bahasa Inggrisnya. Jadi itu tetap dimasukkan oleh platform ini. Jadi memang inilah salah satu mungkin kelemahan lah saya bilang dari platform ini. Karena dia mengambil juga abstraknya ya Bu ya. Data abstraknya itu diambil tanpa memperhatikan apakah artikel itu isinya itu kontennya itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi memang kita sebagai usernya juga yang harus benar-benar merfilter apakah ini bisa kita pakai atau tidak gitu Bu. Ya memang diakui memang platform ini masih ada beberapa kelemahan. Seperti kalau kita masukkan kata kunci bahasa Inggris, kadang artikel bahasa Indonesia itu memang masih bisa dimasukkan di sini. Karena artikel bahasa Indonesia itu kan abstraknya masih mengundung bahasa Inggris begitu. Tapi memang beberapa artikel itu sudah dalam konteks bahasa Inggris ya. Dan open access artinya PDF-nya itu bisa kita unduh begitu. Nah kalau Ibu rencana mungkin belum puas terkait dengan map ini nanti bisa dicoba lagi menggunakan satu kata kunci dulu educational performance. Sorry educational counting begitu ya nanti kira-kira dilihat seperti apa map-nya begitu. Memang kalau di open knowledge maps ini kan terkadang peta yang dihasilkan itu belum sesuai lah dengan keinginan kita. Tapi paling tidak kita bisa mengetahui sebaran ininya peta ini kan memberikan sebaran terkait dengan karya riset pada topik accounting education ini begitu ya. Jadi disini ada. Saya coba satu kata kunci terus nambah dua, tiga, empat. Akhirnya mentok empat nggak bisa. Iya Bu, memang karena dia mengambil dari satu database ini saja. Jadi kalau semakin banyak kata kunci yang kita pakai kan artinya petanya semakin spesifik ya Bu ya harusnya. Tapi karena hanya mengambil dari satu database dan mungkin artikelnya itu terbatas terkait topik itu. Jadi memang peta yang dihasilkan itu jadinya tidak sesuai dengan keinginan kita begitu Bu. Cuma dari sini kan kita bisa dapat beberapa mungkin ide begitu ya kalau misalkan oh ini ada educational assessment gitu ada learning style gitu. Jadi kita ketemu ya ibaratnya satu kata kunci barulah ada learning style atau cara pembelajaran begitu ya learning style cara belajar gitu. Nah ini kan tergantung dengan Bu Rencana apakah menggunakan ini gitu ya. Jadi nanti kalau kita ketemu kata kunci baru learning style berarti kita tambahkan nanti kita buat map baru lagi educational accounting and learning style. Jadi nanti akan ketemu apa namanya hasil-hasil literatur terdahulu terkait dengan educational accounting dan juga learning style begitu. Jadi memang pembuatan petanya dari pengalaman saya nggak cukup sekali aja kita membuat atau memasukkan kata kunci. Memang harus berkali-kali sampai kita menemukan ide apa yang mau kita teliti begitu. Biasanya saya menggunakan platform ini untuk mencari ide aja sebenarnya. Jadi kira-kira apakah ada istilah baru yang bisa saya pergunakan gitu. Jadi di sini kan kita ketemu ada istilah learning style gitu ya. Kemudian apakah ada lagi mungkin karena saya tidak terlalu mendalami pendidikan akutansi mungkin Bu Rencana bisa melihat. Melihat kalau yang paling banyak di sini nah kalau dia ini kira-kira apa nih yang bisa kita teliti. Memang beberapa apa namanya literatur kan nggak cocok ya Bu ya misalkan ini real estate appraisal accounting system ini kan nggak cocok. Karena kita meneliti di pendidikan akutansi misalkan. Nah memang ini kelemahan dari platform ini karena dia ngambilnya hanya dari satu database aja gitu. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas platform-platform yang lebih baik lah. Mungkin bisa dikatakan dia mengambil database-nya dari database yang tidak hanya satu database tapi cukup banyak database gitu. Jadi karena ini platform yang open source mungkin terdapat banyak kelemahan tapi kita bisa menggunakan platform ini untuk mendapatkan area-area ini. Kira-kira yang mana kita mau bahas lebih lanjut. Jadi dari sana kita bisa dapat satu kata kunci atau dua kata kunci kemudian kita bisa pakai platform lain untuk membantu kita mengembangkan peta ini. Jadi dari pengalaman saya ketika saya mau meneliti gitu misalkan saya pakai platform ini untuk mencari ide lah. Kira-kira topik area riset yang belum banyak itu di mana kemudian kata-kata kunci apa yang bisa saya pergunakan dan seterusnya. Jadi memang ini sambil main-main sih serasa seperti main game begitu ya membuat peta ini. Jadi kita bisa coba berkali-kali membuat petanya sampai kita tahu kira-kira kita mau teliti topik terkait apa. Terima kasih Ibu Rencana sudah memberikan kata kunci. Jadi bisa dipakai Ibu kata kuncinya. Kemudian kalau petanya belum puas gitu ya kita bisa eksplor lagi dari platform ini. Oke mungkin yang lain teman-teman yang lain ada ide kita mau masukkan kata kunci apa gitu. Oke Iki semester tiga. Iki semester tiga ini namanya siapa? Silahkan. Mohon jin Bapak ini kami ke kelas cuma memakai. Jadi mau kata kunci apa? Mohon jin dibantu untuk search aktivitas sistem informasi akutansi ya Bapak. Terima kasih. Oke aktivitas sistem. Ini sebenarnya jadi satu kata kunci ya. Nah kan seperti ini contohnya digital education ini kan sebenarnya satu kata kunci. Kalau climate change satu kata kunci. Impact ada satu kata kunci. Jadi ini kan aktivitas sistem informasi akutansi. Jadi kan ini juga satu kata kunci ya sebenarnya. Oke kita coba cek ya kira-kira ini risetnya seperti apa petanya kalau kita masukkan kata kunci seperti ini ya. Oke jadi ini sudah muncul ya terkait dengan sistem informasi akutansi begitu ya. Nah jadi disini gimana yang tadi bertanya kami gimana? Lihat peta ini ada komentar gak kira-kira? Oke jadi disini kita diberikan beberapa ini ya bola-bola gitu ya. Ini ada efektivitas sistem informasi akutansi, kualitas sistem informasi, dan dukungan manajemen puncak gitu ya. Oke jadi disini kita diberikan artikel-artikel. Nah jadi disini kita bisa punya ide juga ya bagaimana misalkan dukungan manajemen gitu ya terkait dengan pengembangan sistem informasi akutansi di sebuah perusahaan gitu misalkan. Nah jadi dari sini kita bisa dapat ide misalkan penelitian skripsi gitu ya. Nah ini kan ada kata kuncinya efektivitas sistem informasi akutansi, kualitas sistem informasi, dan dukungan manajemen puncak gitu ya. Nah jadi kalau teman-teman yang mau tertarik meneliti sistem informasi akutansi bisa meneliti bagaimana sih cara manajemen puncak atau top manajemen itu membantu untuk meningkatkan sistem informasi akutansi di perusahaannya dia gitu ya. Nah itu kan juga bisa diteliti gitu ya. Bisa pakai desain kualitatif atau survei juga bisa gitu ya. Jadi disini kita bisa diberikan literatur-literatur terkait dengan sistem informasi akutansi ya. Nah cuma ini kan artikelnya tidak cocok ya karena mengenai pajak, tapi memang jurnalnya adalah jurnal akutansi dan sistem informasi gitu ya. Nah ini juga sistem informasi akutansi juga, oke ini masih, ini sistem informasi akutansi pada perusahaan dagang gitu ya. Ini sistem informasi manajemen tapi ya, karena kata kuncinya sistem informasi itu juga dimasukkan oleh platform ini gitu. Nah jadi silakan nanti, siapa tadi Ami ya, untuk melihat kira-kira referensi dari literatur ini itu relevan nggak dengan topik yang mau kita cari gitu ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Inggris ya, coba kita pakai bahasa Inggris ya. Kalau ini kan masih bahasa Indonesia, terkadang dia belum pas ya. Ini kan banyak nih ya, aktivitas di sistem informasi akutansi misalkan terkait kredit pemilikan rumah gitu ya. Ini di bank gitu ya, jadi ya sudah terjawab lah aktivitas sistem informasi akutansi. Misalkan kalau di perbankan itu ada aktivitas terkait pemberian kredit pemilikan rumah gitu ya. Kemudian ini aktivitas sistem informasi akutansi pada siklus, pada aktivitas penggajian dan pengupahan. Kemudian ini sistem informasi akutansi pada aktivitas pemberian kredit gitu ya. Jadi ya harusnya sudah terjawab ya pertanyaan dari Ami tadi. Jadi misalkan ini juga sistem informasi akutansi pada aktivitas pegadaian terkait dengan barang lelang pada pegadaian gitu ya. Jadi memang di sini sudah terjawab ya aktivitas-aktivitas apa saja yang ada di sistem informasi akutansi ini. Aktivitas penggajian misalkan dan seterusnya gitu ya. Gimana Ami? Sudah terjawab pertanyaannya? Baik sudah Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama ya. Jadi dengan ini memang kita diberikan banyak literatur tapi kita harus cek lagi ya. Kira-kira literaturnya itu sudah sesuai belum atau belum begitu ya dengan keinginan kita. Kalau belum ya kita harus coba terus begitu ya dengan menggunakan ini. Bisa dicoba mungkin nanti Ami pakai bahasa Inggris juga nanti masukkan kata kuncinya juga boleh. Atau yang spesifik kalau sudah ketemu di perbankan bisa dimasukkan misalkan sistem informasi akutansi dan perbankan gitu ya. Jadi nanti akan ketemu sistem informasi akutansi yang khusus pada industri perbankan gitu ya. Oke yang lain ada lagi kata kunci yang lain yang mau dimasukkan? Kira-kira mau membahas apa gitu mungkin ada tugas atau ingin membuat rencana proposal skripsi disiapkan dari sekarang juga boleh. Jadi siap bu rencana silahkan bu. Saya pikir bisa kayak bibliometrik gitu enggak ya? Oh bibliometrik pengalaman saya belum bisa disini bu. Karena dia tidak mengkonekkan satu artikel dengan artikel yang lain bu. Nanti ada. Hanya memetakan segitu aja. Dia tujuan dari ini kan membuat peta untuk melihat topik risetnya itu yang mana yang bisa kita telusuri begitu sih bu. Kalau bibliometrik itu kan kita biasa pakai force viewer atau yang lain yang mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya. Cuma kalau disini pakai bibliometrik itu agak susah bu. Karena kita kan kalau bibliometrik itu kan kita harus kumpulkan database gitu ya. Kita harus ambil ekstrak data artikel gitu. Kemudian baru kita analisa bu ya. Seperti apa koneksinya dia dan seterusnya. Nah ini kan dia hanya membuat peta aja tanpa memberikan informasi artikel ini konek dengan artikel yang mana sih gitu. Atau author ini tuh konek dengan author yang mana itu enggak ada disini bu. Hanya sebatas area riset aja gitu. Jadi dari pengalaman saya memang platform ini kurang cocok lah dipergunakan untuk riset bibliometrik begitu berencana dari pengalaman saya. Karena dia luarannya tuh hanya sebatas peta untuk memberikan kita informasi. Kira-kira topik riset yang bisa kita masukin gitu itu seperti apa gitu. Biasanya kalau saya menggunakan ini tentu untuk mencari istilah-istilah baru gitu ya. Untuk ya mencari ide lah kira-kira saya bisa nulis apa nih gitu. Atau meneliti apa begitu sih. Memang ini platform yang sering saya pakai untuk mencari ide aja sebenarnya berencana. Ide kira-kira topik apa yang bisa saya teliti begitu sih bu. Kalau bibliometrik agak susah bu karena dia enggak bisa apa namanya menganalisa data-data referensi yang udah kita kumpulkan begitu bu. Begitu bu rencana nanti kita pakai yang platform lain bu seperti force viewer kemudian ada apa namanya riset rabbit juga itu bisa pakai untuk bibliometrik. Begitu bu rencana. Oke. Untuk skripsi masih kuplah ini ya. Iya bu. Jadi memang kalau bibliometrik ini agak susah begitu bu. Kalau saya sih kata kunci yang sering saya masukkan sustainability accounting ya. Ketansi keberlanjutan ini kan topik yang sekarang cukup banyak diteliti. Misalkan saya masukkan sustainability accounting and SDGS begitu ya. Jadi ya ini topik-topik yang relevan sekarang lah gitu. Kalau kita search ini juga cukup banyak gitu literaturnya. Karena ini kan topik yang juga sering diteliti ya dalam konteks internasional sehingga kita harapkan kita dapat map yang komprehensif begitu yang relevan. Meskipun beberapa kata kunci itu kadang dia mungkin masih dibingungkan oleh platform ini sehingga map-nya itu nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Sama seperti tadi artikel bahasa Indonesia karena abstraknya bahasa Inggris itu dimasukkan juga sebagai referensi gitu. Nah ini kan kalau saya mau cari ide gitu ya menulis apa nih gitu. Jadi ya saya pergunakan lah kira-kira platform ini untuk mencari ide-ide terkait dengan riset yang saya mau lakukan gitu ya. Atau mau mencari istilah baru atau kata kunci baru yang saya mau pakai gitu ya. Jadi disini ada saya ketemu istilahnya misalkan green innovation ya. Yang ini kan bolanya masih kecil nih. Nah disini ada istilahnya green innovation and SDGS performance gitu. Nah ini juga terkait performa perusahaan kan sekarang tidak hanya performa finansial ya tapi juga ada istilahnya SDGS performance gitu. Nah ini juga apa namanya juga istilah baru nih buat saya gitu ya. Jadi ada istilahnya performa SDGS perusahaan gitu. Oke kemudian kalau saya tertarik ini saya tinggal klik. Kemudian karena ini open access ada warna hijau dan gembok yang terbuka maka saya bisa lihat pdf-nya. Oh ini nggak bisa ya. Jadi bisa kita langsung menuju web-nya ya berarti. Jadi harus di-download via website dari artikelnya gitu ya. Kemudian saya baca lagi ini ada ESG and governance ya. Jadi disini nah ini ada corporate governance dan sustainability tapi ini editorial bukan apa namanya bukan artikel ilmiah. Nah jadi disini dia berikan ide terkait corporate governance dan sustainability issue ya. Bagaimana tata kelola perusahaan itu bisa berhubungan lah terkait dengan isu-isu keberlanjutan di perusahaan. Nah biasanya saya mencari idenya seperti ini begitu ya teman-teman. Jadi kira-kira topik apa yang bisa saya peliti gitu ya. Kira-kira perlu istilah baru apa gitu ya. Jadi disini ada beberapa. Nah disini ada istilahnya environmental accounting strategy gitu ya. Jadi ada istilah baru lagi nih environmental accounting strategy gitu. Strategi akuntansi lingkungan gitu ya. Nah ini ada istilahnya environmental accounting strategy gitu ya. Kita bisa klik ini. Apakah ini open access? Kita klik pdf-nya. Oke kalau enggak bisa kita kunjungi website-nya ya. Nah ini kita bisa masuk ke website-nya ini. Nah ini open access ya karena kita bisa baca full artikelnya. Nah kalau kita mau view pdf kita klik yang view pdf di atas. Jadi kita bisa unduh artikelnya. Nah ini artikel lengkapnya ya. Jadi disini ada istilahnya environmental accounting strategy gitu. Jadi dapet istilah baru lagi dan seterusnya. Jadi memang platform ini saya pakai untuk mencari ide-ide penelitian atau istilah-istilah baru atau kata kunci apa yang bisa saya bahas dan seterusnya gitu. Jadi cara menggunakan platform ini sangat mudah. Tidak perlu daftar, tidak perlu sign in. Langsung saja masuk ke website-nya. Kemudian teman-teman bisa pergunakan ini secara bebas. Berapapun menggunakan, membuat map-nya juga bisa gitu ya. Baik, begitu cara menggunakan platform ini. Kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman mungkin yang ingin didiskusikan. Kira-kira dari teman-teman yang hadir, yang teman-teman mahasiswa, ada pertanyaan kira-kira bagaimana cara menggunakan platform ini. Jadi saya rasa cukup mudah ya. Memang kelemahannya, platform ini ada beberapa kelemahan, tapi semakin sering kita mencoba menggunakan, itu akan dapat paling enggak topik atau area riset yang bisa kita masuki gitu. Kayak tadi kan ada istilahnya SDGS performance gitu ya. Kemudian corporate governance dan sustainability issue atau isu keberlanjutan. Kemudian ada istilah baru lagi tadi, environmental management strategy gitu ya. Strategi manajemen lingkungan perusahaan dan seterusnya. Jadi memang Open Knowledge Map ini saya pakai untuk mencari ide-ide sih sebenarnya. Kalau untuk analisa kita bisa pakai platform yang lain yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan relatif nanti kita akan pakai platform yang open source dan juga yang bisa gratis ya. Meskipun dia berbayar, tapi dia juga menyediakan fitur gratis yang menurut saya cukup komprensif juga untuk kita pergunakan. Jadi enggak perlu kita pakai fitur yang berbayar dari platform tersebut. Tapi kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak begitu dari platform tersebut. Ya kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir. Apa sudah jelas ya? Saya rasa sudah jelas nih. Kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang hadir mungkin. Jadi kalau mau cari referensi yang open source bisa pakai platform ini ya. Gratis. Bisa diunduh juga. Cara menggunakannya juga mudah begitu ya. Dan minggu depan kita coba Ini ya, kita minggu depan coba bahas platform yang namanya Light Maps ya. Ini juga platform yang Light Maps ini juga platform yang Apa namanya, yang Gratis juga. Meskipun dia ada fitur berbayarnya. Tapi dia bisa gratis juga gitu ya. Nah ini juga Perlu sign up sih ya. Seingat saya perlu login. Tapi kalau tidak login juga Tidak apa-apa gitu. Ini sama seperti Open Knowledge Map ya. Kita masukkan Kata kunci saja. Tapi disini dia Istimewanya dia bisa Mengkonekkan ya satu artikel dengan artikel yang lain. Kalau teman-teman ingin tahu nanti Websitenya ada di LightMaps.com Silahkan dibaca Seperti apa ya. Jadi dia fiturnya ada Discover, Visualize, Kemudian Share, dan Monitor ya. Nah jadi misalkan kata kuncinya ini Jadi disini kita cuma Masukkan kata kunci saja ya. Misalkan kalau Yang saya mau cari gitu ya. Ini bisa masukkan Keyword. Bisa masukkan nama penulis. Bisa masukkan DOI dari artikel Dan seterusnya. Misalkan kalau disini Kita tadi Mengcari apa Potensi Keberlanjutan gitu ya. Jadi kita masukkan kata kunci satu saja. Kemudian kita enter. Nah jadi dia akan berikan Beberapa literatur yang Sesuai dengan Apa namanya Sesuai dengan Kata kunci yang kita masukkan gitu ya. Ya ini memang terbatas juga ya. Ininya Kata kuncinya. Seingat saya kalau pakai bahasa Inggris Mungkin lebih Relevan lah ya. Kemudian kita Oke saya tertarik Yang ini Kita klik aja ya. Kan 2023 kan masih baru. Kita klik saja. Nanti dia akan Membuatkan peta Seperti ini. Nah jadi Kita akan melihat Apa namanya Koneksi antar Artikel yang Ada di Artikel yang tadi Yang kita masukkan ya. Yang ini. Jadi dia mengutip siapa Rujukannya siapa gitu ya. Jadi ini Kita bisa lihat Kawulur ini tuh Rujukannya kemana saja Atau artikelnya itu Dia berhubungan dengan Riset yang mana saja. Kalau kita Tunjuk ini juga Bisa beda-beda ya. Nanti minggu depan Coba kita bahas. Jadi kalau kita klik Ini dia Mengutip uang ya. Uang 2015 Ini bahas apa sih? Kita bisa klik. Nah jadi dia bahas ini ya. Developing sustainability Indicator gitu ya. Kalau kita mau tahu Kita juga bisa klik Di sini. Maka kita akan Diberikan Ininya ya. Artikel aslinya Begitu. Nah jadi Nah kira-kira Seperti itu dah Lead Maps. Jadi Ini Bibliometrik sederhana sih Menurut saya Bisa dipergunakan juga Untuk riset bibliometrik Meskipun Ininya Masih Perlu Menurut saya Beberapa fitur tambahan Informasi yang bisa Kita pergunakan. Nah untuk minggu depan Kita akan bahas Lead Maps ini Silahkan teman-teman Yang tertarik Bisa create free account ya. Di sini Kalau yang Fitur free nya juga Menurut saya Sudah cukup oke Tidak perlu yang Menggunakan pricing ya. Ya kalau tertarik Bisa Ingin mengetahui Yang berbayar Silahkan Pasti fiturnya Lebih lengkap Tapi Pengalaman saya Kita menggunakan fitur yang Apa namanya Yang gratis pun Sebenarnya sudah cukup Dapat informasi ya. Nah gitu. Jadi silahkan Teman-teman bisa Untuk persiapan minggu depan Bisa create free account dulu Silahkan dicoba-coba Lead Maps ini Nanti kalau ada pertanyaan Atau apa kan Kita bisa bahas Di minggu depan. Jadi sebenarnya Di Open Knowledge Maps ini Kita buat peta gitu ya. Kita masukkan kata kunci Kita dapat peta Resetnya Area resetnya Kemudian kita bisa dapatkan Satu kata kunci Kemudian topik riset Topik artikelnya Yang mau kita bahas Kemudian kita bisa kembangkan Untuk mengetahui Kira-kira riset itu Hubungannya ke Apa saja sih gitu. Nah ini bisa teman-teman pakai Untuk Teman-teman yang mau skripsi Misalkan terkait bibliometrik ya. Kita di jurusan Apa di Prodi kan Masih jarang riset Akutansi terkait bibliometrik ya. Padahal itu riset yang Hanya perlu laptop Dan internet saja sebenarnya. Dan secangkir kopi ya menurut saya. Karena platform Untuk riset bibliometrik itu Sudah banyak Dan data Riset terdahulu kan Sudah Besar juga ya. Kita bisa analisa data itu Sehingga bisa Muncul riset-riset Bibliometrik Di Prodi Nah ini salah satu Platform yang bisa kita pakai Untuk riset Atau mencari ide Bibliometrik yang sederhana dulu. Di minggu depan kita pakai Leadmaps ya. Kita bahas leadmaps. Silahkan Create account dulu. Teman-teman bisa create free account. Udah usah pakai yang berbayar. Tapi kalau yang tertarik berbayar ya Silahkan. Kita akan bahas Leadmap ini di Minggu depan gitu ya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan Dari teman-teman yang lain? Ada pertanyaan? Ini mirip Riset Rebid jadinya apa ya? Iya bu. Riset Rebid. Cuma kalau riset Rebid kan Dia lebih kompleks ya bu. Nanti setelah ini baru Riset Rebid Begitu bu. Bu rencana. Jadi memang Apa namanya Disusun beberapa Mengenalkan platformnya yang Mungkin dari paling sederhana Dulu bu. Nanti leadmaps dulu. Setelah itu riset Rebid. Foss Viewer Dan seterusnya. Setelah itu baru ke pengelolaan Referensi bu. Setelah kita dapat referensi yang banyak Kan kita ekstrak datanya Baru kita bisa Kelola referensi itu Bisa pakai Mendeley Bisa pakai Zotero Dan seterusnya gitu bu. Itu berencana. Terima kasih Pak Sopo. Siap du. Jadi minggu depan Hari ini kita sudah Bahas Open Knowledge Map Jadi silahkan teman-teman Bisa mencoba. Di minggu depan Kita akan bahas Leadmaps ya. Mungkin teman-teman Apa namanya Ada Satu artikel ya. Sepengetahuan saya Kalau kita tulis Masukkan DOI Artikelnya itu Nanti akan muncul Artikel-artikel yang Kita tuju ya. Jadi kalau Terkait Emisi karbon Kita klik aja ini Kita akan diberikan Apa namanya Leadmapsnya ya. Kira-kira Dia itu Merujuk kemana Atau Atau Hubungan antara Artikelnya seperti apa Jadi kita bisa Kita bisa pakai ini Untuk melihat Bagaimana mereka Berhubungan satu dengan Nilai ini artikelnya. Nah karena ini Pakai mode Pengunjung Jadi fiturnya terbatas Jadi kalau Minggu depan kita Sign up ya Kita akan dapat Fitur-fitur yang Lebih banyak Meskipun Kalau mau lebih lengkap Pakai yang berbayar Gitu ya. Jadi Kita coba Pakai ini Nanti minggu depan ya. Oke Gimana teman-teman Ada pertanyaan? Sampai disini Ada yang Mau didiskusikan dulu? Oke Dari saya Tidak ada Bapak Oke siap Merah Nanti silakan Dicoba Open knowledge map Nanti kalau ada pertanyaan juga Bisa ditanyakan Minggu depan Kalau lead maps Silakan sign up dulu Menggunakan email Peribadi Nanti silakan Dicoba-coba Nanti minggu depan Bisa kita bahas lagi Terkait lead maps ini Jadi Minggu depan kita akan bahas Bagaimana cara Menggunakan Lead maps Nah lead maps ini Itu sangat penting Ketika kita perlu Membuat tinjauan pustaka Ya Pak Dua Jadi kita tahu nih Artikel ini Terujukannya kemana nih Nah kita bisa Gampang mencari Oh di tinjauan pustaka Artikel ini Didukung oleh artikel ini Dan seterusnya Jadi kita gak perlu Bingung lagi Ini artikel Pendapat artikel ini Didukung oleh Artikel siapa ya Jadi dengan cara ini Kita bisa membuat Tinjauan pustaka Yang lebih Mudah Begitu ya Ya mungkin teman-teman Bisa menggunakan AI ya Untuk membuat Penjelasan Tapi sih menurut saya Kurang tantangannya ya Kalau menggunakan AI Jadi Platform ini kan Sebenarnya membantu ya Tapi kalau AI kan jadi Semuanya jadi Lebih mudah Tapi kalau disini Kita tahu Ini rujukannya kemana aja Oh ini artikel ini Didukung oleh artikel ini Didukung oleh artikel ini Dan seterusnya Bahkan dia dapat Sampai tahun yang 94 ya Nah jadi 94 ini Artikel yang cukup Berarti ini Artikel rujukan utama ya Kalau kita klik Kita bisa menuju Ke halaman Websitenya Ya meskipun Belum tersedia gitu Atau Websitenya berbeda Gitu ya Nanti kan kita Cari juga Platform lain Kita bisa cari Artikel ini itu Sampai dapat PDF-nya Jadi ini Alur rujukannya Dari Linblom 1994 Dirujuk oleh Mahone Kemudian dirujuk Wedari Dan seterusnya Dari sini kita bisa Menyusun Tinjauan pustaka Hubungan antara artikel ini Jadi teman-teman Menulis tinjauan pustaka Itu lebih Atau dukungan literatur Ketika menulis hipotesis Itu juga lebih Lebih mudah Dari saya sudah cukup sekian Materi terkait Open Knowledge Match Kalau tidak ada yang Apa namanya Tidak ada yang didiskusikan Kita Cukupkan Malam ini Kira-kira ada pertanyaan Dari teman-teman Nanti rekaman Zoom ini Akan saya taruh di Youtube Nanti saya bagikan di grup Mungkin teman-teman Yang belum hadir Nanti juga bisa Bisa menonton Di Youtube Demikian untuk Materi Open Knowledge Maps Karena sudah satu jam Agar tidak terlalu malam juga Kemudian minggu depan Kita akan bahas Lead Maps Cara menggunakan Lead Maps Jadi silakan teman-teman Membuat Akun di Lead Maps Nanti silakan Dicoba-coba dulu Nanti kalau ada pertanyaan Kita bisa diskusikan Minggu depan Begitu ya Jadi minggu depan Kita membahas Terkait Lead Maps Begitu Saya stop rekaman dulu ya Terima kasih Pak Cuma Selamat malam Siap Bu Rencana Terima kasih banyak Bu Kehadirannya